Intro Salam sahabat pendidikan Kristen Terjumpa kembali dengan video dari channel youtube ini Pada kesempatan kali ini saya ingin Membahas tentang Yesus Allah sang pembuat sejarah Dan hidup di dalam sejarah Di era globalisasi telah banyak mempengaruhi perubahan perilaku pada manusia Dahulu manusia dan yang lainnya sangat dibatasi oleh ruang, waktu Namun tidak demikian dengan saat ini Sebagaimana kita dapatkan Dan kita akrab dengan gadget teknologi Kita tahu menara evil dan tidak harus pergi ke Prancis Cukup dengan googling saja Kita akan mendapatkan segudang informasi tentang menara evil Kemajuan teknologi telah membuat segala sesuatu menjadi mudah Pertanyaannya apakah kemajuan teknologi selalu membawa dampak positif Jawabannya adalah tidak Dengan ditemukannya tiranti canggih seperti komputer, handphone, tablet, internet Dan lainnya membuat informasi berada dalam gelaman Mulai dari bermanfaat sampai yang menyesatkan Salah satu hal yang menjadi tantangan bagi kalangan Kristen adalah Ada begitu banyak informasi yang menyerang iman Kristen Perlu disadari bahwa tidak semua orang bisa menerima Yesus pada tataran iman Tapi sebagian dari mereka menerima Yesus pada tataran logika Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi orang Kristen Salah satu pertanyaan menantang yang pernah diajukan adalah Did Jesus really exist? Dalam bahasa Indonesia berarti apakah Yesus sungguh-sungguh exist atau ada Yang ditulis oleh Bart D. Erham dalam bukunya Did Jesus Exist? The Historical Argument for Jesus of Nazareth Kita tentu tidak bisa memaksa orang mempercayai Yesus Ada seperti yang kita percayai Orang-orang skeptis menganggap bahwa Yesus itu adalah mitos Mereka seringkali memiliki pandangan yang militan Dan sangat mahir dalam melawan bukti yang menyakinkan Ada banyak kaum skeptis yang meragukan keberadaan Yesus Dan atau menyerang kepercayaan kepada Yesus Selain itu ada banyak kritikus yang menyerang pengilhaman Dan doktrin mengenai Alkitab Yang tidak membuat kesalahan itu Ada banyak guru palsu yang mempromosikan doktrin yang salah Dan menyangkal kebenaran-kebenaran kunci iman Kristen Kita dipanggil untuk mempertahankan iman kita Seperti tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 15 Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab Pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab Dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu Tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat Sahabat pendidikan Kristen Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan eksistensi Yesus Adalah dengan mengungkap waktu sejarah Hal ini yang penting harus diingat adalah bahwa kita Tidak memiliki akses langsung ke masa lalu Begitu sesuatu terjadi itu sudah selesai Tidak ada cara untuk mengulangi peristiwa masa lalu lagi Itu sebabnya mengapa sejarawan yang serius Dari gerakan Kristen mula-mula Semuanya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun Mempersiapkan diri untuk menjadi ahli di bidangnya Hanya untuk membaca sumber-sumber kuno Membutuhkan keahlian Dalam berbagai bahasa Dinanika, Kebrani, Latin Bahasa Aramaik, Syria, Koptik Belum lagi bahasa ilmiah modern misalnya Jerman dan Perancis Para ahli membutuhkan bertahun-tahun Dengan sabar memeriksa teks-teks kuno Dan landasan menyeluruh Dan landasan menyeluruh Dalam sejarah dan budaya kuno Yunani Kemaui, agama duniawi Mediterania kuno Baik pagan maupun Yahudi Pengetahuan tentang sejarah gereja Kristen Perkembangan sosialnya Teologi dan banyak hal lainnya Sejarawan menggunakan berbagai jenis bukti Untuk menetapkan keberadaan masa lalu Seseorang melalui bukti fisik yang kuat Misalnya foto, peninggalan arkeologi, tulisan, dan bukti lainnya Yang bukan dari orang tersebut Tetapi tentang orang itu Sejarawan menggunakan bahan kajian Tidak hanya satu atau dua Tapi semakin banyak, semakin baik Sejarawan juga menggunakan sumber-sumber yang dekat dengan seseorang Atau sejumlah tulisan yang ditulis dekat dengan masa hidup orang tersebut Salah satu pendekatan yang digunakan jika sumber-sumber atau referensi terlalu banyak Untuk membuktikan eksistensi seseorang Adalah dengan menggunakan pendekatan full case approach Pendekatan ini biasanya digunakan oleh detektif Mengungkap sebuah kasus yang pelik Rumit dan sulit diungkapkan Salah satu cara yang terdapat di dalam full case approach adalah Bahwa tingkat kepercayaan sebuah informasi Akan lebih terpercaya, lebih tinggi, lebih reliable Apabila orang yang mengungkapkan dan memberi informasi itu adalah Lawan dari orang yang diceritakan Daripada orang dekatnya Mengapa? Kecenderungan terjadi adalah bahwa ketika orang yang dekat dengan dia Akan menceritakan hal-hal baiknya, sisi positifnya Sementara lawan akan lebih objektif dalam menceritakan Tidak hanya keburukannya, tapi juga kebaikannya Dan sehingga ketika ada informasi sama yang diberikan oleh lawan Maupun oleh teman dekatnya Maka tingkat kepercayaan yang lebih tinggi adalah Kesaksian yang diberikan oleh lawan Bagaimana dengan Yesus? Selain Alkitab, sebagai sumber informasi utama tentang kehidupan Yesus Terdapat buku-buku lain yang menceritakan Misalan, Clement pada tahun 95 Masehi Ignatius pada tahun 107 Masehi Polikarpus pada tahun 110 Masehi Yastin Martir 133 Masehi dan lain-lainnya Salah satu buku yang ditulis oleh Platius Josephus Menyatakan bahwa Yesus adalah seorang pria Yahudi Yang dikenal sebagai penghutbah dan guru Yang disalibkan di Yerusalem pada masa pemerintahan Kaisar Romawi Tiberius Ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Josephus sendiri adalah bukan pengikut Yesus Tetapi dia menceritakan tentang Yesus Platius Josephus adalah sejarawan Yahudi Keluarga negara Romawi abad pertama Berkait dengan case approach Sejarawan lebih memberi credit point pada tulisan Platius Josephus Daripada kitab Injil Karena kitab Injil ditulis oleh orang-orang dekat Yesus Yang adalah para murid mereka Selain buku-buku yang ditulis oleh non-Kristen Ada juga buku-buku yang ditulis oleh orang Kristen Yang hidup berdekatan dengan Yesus Misalnya Kasitus yang menyampaikan informasi sejarah tentang Yesus Penulisan lain oleh Papias Papias adalah bapak gereja pada awal abad kedua Yang tulisan-tulisannya bertahan bagi kita Hanya dalam fragment-fragment Seperti yang diputip oleh penulis-penulis Kristen Kemudian Dari sumber-sumber belakangan ini kita mengetahui bahwa Papias telah menulis sebuah karya Lima volume berjudul Exposition of the Sayings of the Lord Diperkirakan ditulis sekitar tahun 120 sampai dengan 130 Ignatius dari Antiochia Memerupakan seorang bisop menulis Banyak tentang sejarah gereja di Antiochia Tulisannya diperkirakan muncul pada tahun 110 Dan tulisannya dinyatakan sebagai berikut Karena kamu yakin sepenuhnya ketatuhan kita Bahwa ia benar-benar dari keluarga Daud menurut naging Anak Allah menurut kehendak dan kuasa Allah Dan benar lahir dari seorang perawan Dan dibatis oleh Yohanes Agar segala kebenaran dapat terjadi Pada masa Pontius Pilatus dan Raja Wilay Herodes Dia benar-benar dipangku bagi kita dalam daging Kita sendiri berasal dari buah penderitaan yang diberkati secara ilahi Agar melalui kebangkitannya Dia dapat mengangkat standar Untuk kekudusan dan kesetiaannya selamanya Baik diantara orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi Dalam satu tubuh gerejanya Karena dia menderita semua ini demi kita Agar kita bisa diselamatkan Dengan demikian Sahabat pendidikan Kristen Bahwa Yesus adalah pembuat sejarah Dan hadir dalam sejarah Berita Alkitab didukung oleh tulisan-tulisan pejarawan Yang membuktikan keabsahan dari isi Alkitab Kemudian ada orang-orang yang tidak mempercayai oleh Yesus Lawan dari Yesus Yang anti dengan Yesus Tapi menulis keberadaannya bahwa sesungguhnya Yesus memang pernah eksis dalam sejarah Sahabat pendidikan Kristen Apakah engkau ragu hari ini Dan engkau masih bertanya Apakah benar Yesus itu hadir di dunia ini Atau hanya sebuah cerita-cerita kosong Yang ditulis sebagai pengisi kekosongan hati dari manusia Sahabat pendidikan Kristen Dengan bukti sejarah Dengan bukti-bukti penunjang Baik dari penulis Kristen Non-Kristen Lawan dari orang-orang percaya Dan dari Alkitab Membuktikan bahwa sesungguhnya Yesus hadir di dunia ini Kiranya Uraan singkat kali ini akan memberkati juga semua Amin